Atas perintah Feng Wuchen, para ahli jiwa naga segera bergerak keluar. Supremasi jiwa naga mengirimkan beberapa dewa kuno bergelar yang kuat, puluhan dewa kuno, dan banyak penguasa kuno dan kaisar kuno. Feng Wuchen secara pribadi memimpin mereka dan menggunakan kekuatan luar biasa untuk menekan 16 ahli surga tanpa ampun. Siapa takluk padaku, akan makmur, siapa menentangku, akan binasa. Siapapun dewa kuno bergelar dan para ahli dewa kuno yang melawan dibunuh tanpa ampun. Metode yang mereka lakukan sangat kejam dan sangat ganas. Kekuatan di bawah istana dewa berdaulat semuanya dikendalikan oleh jiwa naga. Para pembudidaya yang menyerah tidak berani bernapas dengan keras. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 16 surga dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan dan kekuatan yang mendominasi dari jiwa naga. Kekuatan jahat dibasmi oleh jiwa naga, dan banyak sekali kultifator di 16 surga bersorak kegirangan. Sekalipun mereka terkejut dengan kekuatan jiwa naga, mereka tetap mendukung jiwa naga. Setelah itu, Feng Wuchen memimpin jiwa naga ke 17 surga. Dalam waktu singkat 4 jam, Feng Wuchen memimpin para pembangkit tenaga jiwa naga sampai ke tingkat ke 20 surga. Sekalipun ada banyak dewa kuno bergelar, mereka semua dibunuh oleh jiwa naga. Sepanjang perjalanan menuju 20 surga, jumlah dewa kuno bergelar dan dewa kuno yang mati di bawah pedang Feng Wuchen sudah lebih dari 100. Satu-satunya hasil dari perlawanan adalah kematian. Dikuil asal campuran 20 surga. Seorang dewa jiwa naga dengan hormat melaporkan, Tuanku, Tuan Muda Istana Suci Langit Luan meminta pertemuan. Istana Suci Langit Luan, bukankah itu kekuatan terkuat di 20 surga? Mengapa Tuan Muda mereka ada di sini? Yi Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Saudara Feng, jangan bilang kau kesini untuk menyerah. Liu Qing yang mencibir. Jian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu mungkin tidak terjadi. Jika 16 surga berani melawan, mengapa 20 surga akan menyerah? Master Pavilion Awan Api pasti sudah memberitahu mereka berita itu sejak lama. Santong menggelengkan kepalanya dan mencibir, Saudara Feng, Master Pavilion Awan Api pasti tidak memberitahu mereka bahwa Zhao Yanzong dan yang lainnya dari kuil mata dewa dilumpuhkan oleh jiwa naga. Kalau tidak, bagaimana mereka berani melawan ketika kita datang dari surga ke-16? Santong benar. Mereka tahu bahwa kita adalah jiwa naga. Mereka juga tahu bahwa kita sedang menyerang. Namun, informasi dari Master Pavilion Awan Api disembunyikan. Long Sishun mengangguk sedikit. Tuan Pavilion Awan Api ini punya motif lain, kata Long Xiao Feng sambil mencibir. Long Nitian mencibir, tujuannya adalah membiarkan jiwa naga kita meledakkan segalanya sehingga Istana Dewa Utama Tertinggi dapat mengambil tindakan. Tujuannya telah tercapai. Master Istana Primal Chaos, seberapa kuat Istana Suci Sky Luan? Tanya Feng Wu Chen. Menjawab Tuan Tertinggi, Kepala Istana-Istana Suci Luan Surgawi adalah Dewa Kuno bergelar nila, dan ketiga tetua semuanya adalah Dewa Kuno bergelar cian. Tuan Muda yang meminta audiensi hari ini juga adalah Dewa Kuno bergelar cian. Ada beberapa kekuatan besar di bawah Istana Suci Luan Surgawi. Kepala Istana Kekacauan Primal menjawab dengan hormat. Kekuatan manakah yang terkuat di surga ke-20? Feng Wu Chen bertanya lagi. Kuil ilusi angin, kekuatan di bawah Istana Dewa Utama Tertinggi. Mereka memiliki Dewa Kuno bergelar berwarna ungu yang mengawasi mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada Istana Suci Luan Surgawi, jawab Master Istana Kekacauan Primal dengan hormat. Baiklah, biarkan dia masuk dulu. Feng Wu Chen mengangguk. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian brokat hitam memasuki aula. Pria itu tampan dengan sedikit kesombongan di antara alisnya. Ada senyum jahat samar di bibirnya. Orang ini adalah Tuan Muda Istana Suci Luan Surgawi, Wan Li Feng. Perampok makam. Bagaimana penyerahan ini? Dia jelas ada di sini untuk memamerkan kekuatannya. Wan Li Feng menatap orang-orang di aula, lalu tatapannya tertuju pada Feng Wu Chen yang duduk di kursi utama, dengan sedikit tatapan jijik di matanya. Sebagai Dewa Kuno bergelarcian, bagaimana mungkin Wan Li Feng menempatkan Feng Wu Chen dan yang lainnya di matanya? Saya Wan Li Feng, Tuan Muda Istana Suci Luan Surgawi. Yang mulia adalah penguasa jiwa naga, kan? Wan Li Feng bertanya dengan arogan. Nada menghina dalam suaranya bahkan lebih jelas. Jian Chou dan Liu Qing yang bisa melihatnya. Kesombongan dan penghinaan Wan Li Feng membuat mereka sangat tidak senang. Mereka tidak sabar untuk menyeret Wan Li Feng keluar dan menghajarnya. Benar, Feng Wu Chen menyeringai. Wan Li Feng tersenyum tipis. Tuan Muda ini telah mendengar tentang kekuatan jiwa naga. Selain itu, aku tahu bahwa kau adalah Dewa Kuno bergelar berwarna hijau. Aku juga tahu bahwa jiwa naga memiliki beberapa Dewa Kuno bergelar. Jiwa naga melukai Dewa Langit ke-15 dan Dewa Langit ke-20. Dia memang sangat kuat. Namun, sebelum jiwa naga ingin mengendalikan Surga ke-20, ada baiknya untuk memahami kekuatan Surga ke-20. Surga ke-20 bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sampah dari Surga ke-19 itu. Sebagai penguasa Langit ke-20, Tuan Muda ini akan memberimu sedikit nasihat. Karena kau ada di sini, akan sulit bagimu untuk pergi. Melihat Wan Li Feng yang sangat sombong, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia masih tersenyum. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir. Jiwa naga ada di sini, jadi dia tidak ingin pergi. Jika dia ingin pergi, dia akan naik. Seperti yang diharapkan dari penguasa jiwa naga. Ambisimu memang tidak kecil. Namun, aku tidak tahu apakah jiwa naga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wan Li Feng mencibir. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah surat undangan terbang keluar. Surat undangan itu secepat kilat. Namun, saat mendekati Feng Wu Chen, surat itu tiba-tiba berhenti. Surat undangan itu perlahan mendarat di tangan Feng Wu Chen. Surat undangan. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dewa jiwa naga, ini adalah undangan dari pasukan utama surga ke-20. Aku ingin tahu apakah penguasa jiwa naga punya nyali untuk pergi. Wan Li Feng mencibir dan berbalik untuk pergi. Saat hendak keluar dari aula, Wan Li Feng melirik ke arah kepala istana Hunyuan dan yang lainnya lalu mencibir. Kepala istana Hunyuan, pikirkan baik-baik tentang masa depan istana Hunyuan. Kepala istana Hunyuan menyeringai dan mencibir dalam hatinya. Seharusnya kau yang berpikir, Tuan jiwa naga bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang identitas mengerikan Feng Wu Chen, tetapi master istana Hunyuan dan yang lainnya sangat jelas tentang hal itu. Pria muda di hadapan mereka ini tampaknya adalah kakak senior dari Kaisar Dukun Kuno. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah dan meninggalkan istana ilahi saat dia melihat Feng Wu Chen. Saya pasti akan tiba tepat waktu. Feng Wu Chen tersenyum. Wan Li Feng mencibir dan menghilang dalam sekejap. Kakak Feng, bajingan ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menaruh jiwa naga kita di matanya. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Lin Yu mengertakkan giginya dan berkata dengan marah. Liu Qingyang menepuk bahu Lin Yu dan berkata sambil tersenyum nakal, Lin Yu, bukankah kita sudah cukup bertemu dengan orang sombong? Apa hasil akhirnya, kakak Feng? Biarkan dia bangga selama beberapa hari. Bukankah mudah untuk menghancurkan mereka? Dengan cakarnya, surat undangan itu langsung terbakar. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Wan Li Feng ini adalah lawan yang sepadan. Dewa jiwa naga, Wan Li Feng sangat kuat. Dia adalah salah satu jenius teratas di surga ke-20. Kekuatannya hanya kalah dari Tuan Muda Kuil Angin Hantu, kata Kepala Istana Hunyuan dengan hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jika dia tidak kuat, aku tidak tertarik. Yang mulia, kapan surat undangannya? Tanya Jian Chou. Besok, Feng Wu Chen tersenyum tipis. 3.622 13 Sekte dan Keluarga Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Tuan Jiwanaga, aku memberitahu mereka tanpa izin. Bagaimanapun, Tuan Jiwanaga telah datang ke surga ke-20. Mereka harus berterima kasih padamu. Kepala Istana Hunyuan segera menjelaskan. 13 Sekte dan Keluarga datang berkunjung. Tentu saja, mereka tahu tentang identitas Feng Wu Chen. Tidak apa-apa, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Karena mereka sudah di sini, biarkan mereka masuk. Mungkin aku masih ingat beberapa dari mereka. Setelah beberapa saat, para pemimpin dan tetua dari 13 Sekte dan Keluarga memasuki Aula Utama satu demi satu. Salam, Dewa Jiwanaga. Puluhan orang berlutut dengan hormat. Terutama para alkemis. Meskipun mereka bersikap hormat, mereka juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka akan dapat melihat Feng Wu Chen lagi. Bangunlah, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia sangat sopan dan tidak berpura-pura. Terima kasih, Dewa Jiwanaga. Puluhan orang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat puluhan orang itu, Feng Wu Chen tersenyum. Kalian adalah Yang Tianhan, kalian adalah Zen Qunan, kalian adalah Bai Suanlan. Feng Wu Chen memanggil nama-nama alkemis satu per satu, yang membuat mereka sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen masih mengingat mereka. Mereka mengira Feng Wu Chen telah melupakan mereka. Guru masih mengingatku. Bai Suanlan begitu gembira hingga ia meneteskan air mata kebahagiaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ketika aku mengajar, kalian semua mendengarkan dengan sangat serius dan pemahaman kalian bagus. Tentu saja aku ingat. Feng Wu Chen kemudian memerintahkan diadakannya jamuan makan. Para pemimpin sekte, leluhur, dan tetua bahkan semakin gelisah. Apakah ini mimpi? Mereka semua tersanjung. Mereka merasa sangat terhormat. Ini adalah kakak senior dari Kaisar Dukun Kuno. Betapa mengesankannya jika bisa makan dan minum bersama kakak senior Kaisar Dukun Kuno. Secara logika, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Namun, Feng Wu Chen sama sekali tidak mempedulikannya. Selama perjamuan, setelah mengetahui bahwa Feng Wu Chen ingin mengendalikan berbagai lapisan surgawi, bukan hanya para pemimpin sekte, patriark, dan tetua tidak keberatan, mereka bahkan bersedia bergandengan tangan dengan jiwa naga. Ini mengejutkan Feng Wu Chen. Mereka secara terbuka menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh. Apakah mereka tidak takut pasukan dan keluarga mereka akan hancur? Awalnya, Feng Wu Chen mengira mereka akan mencoba membuju atau menghentikannya. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bersedia membantunya. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak membutuhkan campur tangan mereka. Dia hanya terkejut. Dengan kekuatan jiwa naga saat ini, lapisan surgawi ke-20 tidak ada apa-apanya di matanya. Keesokan harinya, Feng Wu Chen pergi ke pavilion angin bulan tepat waktu. Ketika mereka tiba di pavilion angin bulan, waktunya belum tiba, tetapi Wan Li Feng telah tiba. Pavilion angin bulan telah dipesan oleh Wan Li Feng. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka tidak diundang, mereka tidak diizinkan memasuki pavilion angin bulan hari ini. Wan Li Feng berdiri di balkon lantai 3. Ketika melihat sosok Feng Wu Chen, dia menyeringai dan berkata, Kamu benar-benar berani datang sendiri. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen muncul di balkon lantai 3. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Dibandingkan dengan delapan atribut pavilion angin bulan, itu masih jauh dari cukup. Delapan atribut, Wan Li Feng tercengang. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Feng Wu Chen melirik Wan Li Feng dan tersenyum tipis. Mana orang-orang dari pasukan utama? Apakah hanya kita berdua? Ini belum waktunya. Tidak perlu terburu-buru. Wan Li Feng mencibir. Feng Wu Chen tidak takut. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai. Us-us. Tak lama kemudian, aura kuat datang dari langit, diikuti oleh suara sesuatu yang menerobos udara. Feng Wu Chen mendongak sedikit. Kekecewaan melintas di matanya, lalu dia berbalik dan masuk. Ada cukup banyak orang, totalnya lebih dari 30 orang. Mereka semua berasal dari alam dewa kuno hingga alam dewa kuno bergelar Cian. Ada delapan dewa kuno bergelar hijau, tiga dewa kuno bergelar Cian, dan sisanya semuanya adalah dewa kuno. Mereka adalah tuan muda dan murid jenius dari kekuatan besar di surga ke-20. Di surga ke-20, status mereka luar biasa, dan mereka terkenal karena kehebatan bertarung mereka. Langit ke-20 memang tak ada tandingannya dengan langit ke-16 dan langit ke-19. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan surga manapun di bawah surga ke-20. Hanya kejeniusan generasi muda saja sudah cukup untuk menyapu surga manapun di bawah surga ke-20. Kakawan mengundang supremasi jiwa naga. Kudengar dia adalah dewa kuno bergelar hijau. Kita harus menguji kekuatannya nanti. Itu benar. Mari kita lihat apakah jiwa naga benar-benar memiliki kekuatan. Aku khawatir dia akan ketakutan. Jiwa naga berani berjuang menuju surga ke-20 dan bahkan ingin mengendalikannya. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jiwa naga sedang mencari kematian. Puluhan tuan muda dan murid jenius sama sekali tidak menganggap serius jiwa naga. Setelah beberapa saat, puluhan orang muncul di pavilion angin bulan. Kakawan, apakah supremasi jiwa naga ada di sini? Di mana dia, seorang tuan muda bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak melihat Feng Wu Chen. Kakawan, penguasa jiwa naga tidak akan berani datang, kan? Tuan muda lainnya mencibir dengan nada menghina. Wan Li Feng berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah ada di sini. Dia ada di dalam, masuklah. Sudah ada di sini. Supremasi jiwa naga ini benar-benar berani datang. He he, dewa kuno bergelar hijau. Tuan muda ini ingin melihat seberapa kuatnya. Seorang tuan muda mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak sabar untuk bertanding dengan Feng Wu Chen. Di restoran, Feng Wu Chen duduk sendirian di meja besar dan makan dengan lahap. Tuan rumah tidak duduk, tetapi Feng Wu Chen, sang tamu, mulai makan terlebih dahulu. Wan Li Feng, puluhan tuan muda, dan murid jenius semuanya tercengang. Siapa gurunya di sini? Gelombang kemarahan yang mengerikan meledak. Wan Li Feng dan yang lainnya menjadi sangat marah. Feng Wu Chen sama sekali tidak menaruh mereka di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakawan bahkan belum duduk, tapi kamu sudah makan duluan. Seorang dewa kuno bergelar hijau tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Feng Wu Chen. Dia adalah Supremasi jiwa naga. Tidak masuk akal, dia benar-benar berani untuk tidak menempatkan kita di matanya. Seorang tuan muda dewa kuno bergelar hijau sangat marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran yang bagus hari ini. Kata tuan muda lainnya dengan marah. Sebagai seorang guru muda dari surga ke-20 dan murid jenius, status mereka sangat tinggi, dan ketenaran mereka sangat termasyur. Bagaimana mereka bisa menoleransi orang lain yang menghina dan memandang rendah mereka? Melihat para petinggi itu marah, pemilik restoran dan para pelayan menjadi ketakutan. Jiwa naga tertinggi, bukankah kau terlalu sombong? Wan Li Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kulit dan dagingnya berkedut hebat, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga suara retakan bisa terdengar. Melihat Wan Li Feng dan yang lainnya masuk, Feng Wuchen menoleh dan melirik mereka. Sambil makan, dia berkata, kalian semua datang terlambat. Aku hampir kenyang. Silakan duduk. Begitu Feng Wuchen menoleh, ketika mereka melihat wajah Feng Wuchen, wajah belasan tuan muda tiba-tiba berubah drastis. Awalnya mereka dipenuhi amarah dan ekspresi menyeramkan, setelah melihat wajah Feng Wuchen, mereka langsung ketakutan. Itu adalah ekspresi melihat hantu, ekspresi ketakutan luar biasa. Itu dia. Itu benar. Itu benar-benar dia. Astaga, pria ini sebenarnya adalah supremasi jiwa naga. 3623 Dragon Soul Exalt, jangan lupa, kau tamunya, dan aku tuan rumahnya. Wan Li Feng dengan kuat menahan keinginan untuk membunuh Feng Wuchen dan berteriak dengan marah, wajahnya sangat jahat. Akan tetapi, Wan Li Feng sama sekali tidak menyadari bahwa di antara rakyatnya, sudah ada lebih dari selusin yang diliputi ketakutan tiada akhir. Orang-orang yang wajahnya menampakkan ketakutan, Feng Wuchen mengenali mereka. Ketika olah suci alkimia kuno sedang mengajar, mereka juga hadir. Identitas Feng Wuchen, mereka juga sangat jelas. Hanya saja tidak ada seorang pun yang dapat menduga bahwa mereka akan bertemu pada kesempatan seperti ini. Tuan Mudawan, surat undangan itu diberikan langsung kepadaku olehmu. Aku sudah lama di sini dan hanya minum beberapa gelas anggur. Tidak apa-apa jika tidak enak diminum, tetapi tidak bisakah aku makan sesuatu setelah menunggu begitu lama. Feng Wuchen berkata dengan penuh keyakinan. Kau, Wan Li Feng meledak. Puluhan bangsawan muda dan murid-murid yang ketakutan itu awalnya ingin menghentikan Wan Li Feng, tetapi mereka juga khawatir akan menyinggung Feng Wuchen karena hal ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun di antara mereka yang berani bersuara. Pria di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Kakak Wan, bocah ini keterlaluan. Aku benar-benar tidak akan membiarkannya pergi. Seorang bangsawan muda menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Itu benar. Aku akan memberitahunya kekuatan cakrawala ke-20 kita sekarang juga. Kata Tuan Muda lainnya dengan garang, aura mengerikan sudah meletus. Tuan Mudawan, Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk membiarkan mereka berurusan dengan saya, bukan? Sebagai dewa kuno bergelarcian, apakah kamu sanggup kehilangan muka ini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Berhenti. Wan Li Feng buru-buru memarahi dengan suara rendah. Tujuan Wan Li Feng mengundang Feng Wuchen tentu saja bukan untuk berhadapan dengan Feng Wuchen, tetapi untuk menakut-nakuti Feng Wuchen dan membiarkan Feng Wuchen melihat kekuatan dahsyat dari cakrawala ke-20. Tetapi yang tidak diduga Wan Li Feng adalah bahwa Feng Wuchen secara langsung membalikan keadaan dan bahkan secara tidak langsung mempermalukan mereka. Penguasa Jiwa Naga, Tuan Muda ini memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, jangan salahkan Tuan Muda ini karena tidak mengingatkanmu. Wan Li Feng berkata dengan muram. Feng Wuchen meminum secangkir anggur dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Muda Wan, bukankah Anda mengundang saya ke sini untuk memberitahu saya bahwa kekuatan Anda sangat hebat. Dan mereka semua berdiri di sisi kuil Luan Surgawi. Dan aku juga tahu bahwa tujuanmu tidak sesederhana menakut-nakutiku. Kau hanya ingin menggunakan kekuatan kuil Luan Surgawi untuk memaksa Jiwa Naga Tunduk. Karena kamu sudah menebaknya, Tuan Muda ini menyarankanmu untuk patuh dan tunduk. Kalau tidak, semua orang di Jiwa Nagamu akan mati. Wan Li Feng berkata dengan muram, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, Maafkan saya, Jiwa Naga selalu menyukai lawan yang kuat. Kau sedang mencari kematian, salah satu Tuan Muda berteriak dengan marah. Jangan bicara omong kosong, duduklah. Setelah makan, aku masih harus kembali dan bersiap. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Namun, penampilan acu-ta'acu inilah yang membuat Wan Li Feng dan yang lainnya marah. Anak nakal yang bau, jangan menyesalinya, teriak salah satu Tuan Muda dengan marah. Duduk, kata Wan Li Feng dengan muram. Lebih dari sepuluh Tuan Muda duduk. Namun, Tuan Muda dan murid tertua lainnya tidak berani bergerak. Wajah mereka pucat dan mereka sangat ketakutan. Penguasa Jiwa Naga, Tuan Muda ini memberimu kesempatan. Jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau bisa bertarung hingga lapisan surgawi ke-20. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa bahkan jika para ahli dari lapisan surgawi pertama hingga lapisan surgawi ke-19 digabungkan, mereka tidak akan sebanding dengan lapisan surgawi ke-20. Wan Li Feng mencibir dengan puas dan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Menurutnya, kekuatan Dragon Soul tidak layak disebutkan sama sekali. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Wan, semakin kamu mengatakan ini, semakin Jiwa Naga ingin mencobanya. Jiwa Naga tidak takut. Kau menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Akan ada saatnya kau menderita. Aku harap kau tidak menyesalinya. Wan Li Feng berkata dengan marah. Saat berbicara, Wan Li Feng memperhatikan bahwa lebih dari 10 Tuan Muda dan murid jenius tidak berani duduk. Apa yang kalian semua lakukan? Masih belum duduk. Wan Li Feng memarahi, mengira mereka takut dengan kemarahannya. Namun, mereka tetap tidak berani bergerak. Apa yang membuat kalian semua linglung? Cepat duduk, kata Feng Wuchen dengan ketus. Ya, ya, ya. Lebih dari 10 guru muda dan murid mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Feng Wuchen tentu saja tahu alasan mengapa mereka ketakutan. Karena mereka semua tahu identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen sendiri tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu mereka. Namun, omelan Feng Wuchen justru membuat mereka ketakutan seperti ini. Hal ini membuat Wan Li Feng dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Apa yang terjadi dengan mereka? Bukankah mereka baik-baik saja tadi? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu ketakutan? Wan Li Feng dan yang lainnya tidak berani mempercayainya. Masing-masing dari mereka tercengang. Itu hanya jiwa naga kecil. Apakah perlu takut seperti itu? Baru saja mereka masih berteriak-teriak ingin memamerkan kekuatan mereka kepada supremasi jiwa naga. Mengapa mereka semua menjadi pengecut sekarang? Aku sudah kenyang. Kalian semua makanlah selagi hangat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ya, ya, ya. Lebih dari sepuluh tuan muda dan murid jenius mengangguk lagi seperti ayam mematuk nasi. Mereka semua bagaikan cucu yang bertemu kakeknya, langsung mengambil sumpit untuk makan. Melihat kejadian ini, Wan Li Feng dan yang lainnya tidak dapat menahannya lagi dan semuanya pun meledak dalam amarah. Ini benar-benar aib baginya. Apa yang kalian semua lakukan? Wan Li Feng membanting meja dan berteriak dengan marah, berharap dia bisa menamparkan mereka lebih dari sepuluh kali. Raungan marah Wan Li Feng langsung membuat mereka takut. Namun, mereka tidak berhenti dan terus mengambil makanan. Biasanya, dia tidak melihat mereka begitu mendengarkannya. Mengapa mereka menjadi cucu yang penurut saat melihat Feng Wuchen? Tuan muda Liu, apa yang kalian semua lakukan? Seorang dewa kuno bergelarcian menggertakkan giginya dan bertanya. Wajahnya sangat pucat. Tidak, tidak ada apa-apa, Tuan muda Liu menggelengkan kepalanya dengan panik. Tuan muda lainnya juga menggelengkan kepala karena takut. Mereka tidak berani mengatakan apapun dan terus makan. Sekalipun kenyang, mereka tidak berani berhenti. Tidak peduli seberapa bodohnya Wan Li Feng dan yang lainnya, mereka dapat melihat bahwa Tuan muda ini takut pada Feng Wuchen. Tuan muda Wan, sudah waktunya. Kita akan bertemu lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan langsung berdiri untuk pergi. Dragon Soul Supremacy, sepertinya kau sudah memutuskan. Kalau begitu, tiga hari lagi, aku pasti akan memberitahumu betapa konyol dan bodohnya keputusanmu. Kata Wan Li Feng dengan muram. Huff, jiwa naga kecil benar-benar berani bermimpi mengendalikan 20 tingkat surga. Kurasa kalian semua sudah lelah hidup. Seorang dewa kuno bergelarcian berteriak dengan marah. Kuharap begitu. Feng Wuchen pergi tanpa menoleh ke belakang. Feng Wuchen baru saja keluar dari restoran ketika lebih dari 10 Tuan muda muntah. Kakak Wan, aku, aku sedang tidak enak badan. Aku akan kembali dulu. Jangan panggil aku tiga hari lagi. Seorang Tuan muda buru-buru berkata dengan takut. Dia tidak peduli apakah Wan Li Feng setuju atau tidak dan segera melarikan diri. Kakak Wan, maafkan aku. Aku juga sedang tidak enak badan. Aku pergi dulu. Jangan panggil aku tiga hari lagi. Tuan muda lainnya melarikan diri. Tuan muda Wan, ayahku baru saja mengirim berita. Ibu sedang sekarat. Aku ingin kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Kakak Wan, tiba-tiba aku teringat kalau nenekku akan menikah. Satu persatu, para guru muda dan murid jenius menemukan alasan untuk melarikan diri. Wan Li Feng dan Tuan muda lainnya semuanya tercengang. 3.624 Bukankah Ibu Tuan muda Liu sudah meninggal? Bukankah Nenek Tuan muda Wang baru saja menikah setengah bulan yang lalu? Apakah alasannya bisa lebih buruk? Kakak Wan, mereka tampaknya sangat takut pada penguasa Jiwanaga. Seorang Tuan muda mengerutkan kening. Tidak seperti itu. Wan Li Feng berkata dengan muram, penguasa Jiwanaga ini tampaknya memiliki identitas lain. Kalau tidak, bagaimana dia berani bersikap begitu merajalela di depan kita dan menakut-nakuti Liu Yunfan seperti ini? Wan Li Feng sangat penasaran dengan identitas Feng Wuchen lainnya. Dia sangat penasaran dengan kartu truf Feng Wuchen. Itu hanya Jiwanaga. Apakah perlu menakut-nakuti mereka seperti ini? Tidak peduli seberapa kuat Jiwanaga, bisakah ia lebih kuat dari kita? Kata Dewa Kuno bergelarcian dengan nada meremehkan. Jiwanaga hanya memiliki beberapa Dewa Kuno bergelar. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Tuan muda lainnya mencibir dengan nada menghina, Kakak Wan, biarkan penguasa Jiwanaga merajalela selama beberapa hari. Jika saatnya tiba, kita akan membunuh mereka semua. Haha, Tuan muda Wu benar. Tiga hari lagi, kita akan menunggu untuk melihat penguasa Jiwanaga berlutut dan memohon belas kasihan. Seorang Tuan muda tertawa gembira, seolah-olah dia sudah dapat melihat Feng Wuchen berlutut dan memohon belas kasihan. Wan Li Feng mencibir dengan ganas. Penguasa Jiwanaga, tiga hari lagi, kau pasti akan menyesalinya. Tuan muda ini akan memberitahu Anda bahwa kesombongan Anda di hadapan Tuan muda ini hanyalah sebuah lelucon. Jiwanaga tidak ada apa-apanya. Ayo, 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 Kakawan, mari kita minum. Omong kosong apa penguasa Jiwanaga. Tiga hari lagi, kita akan berurusan dengan Jiwanaga. Seorang Tuan muda tertawa gembira. Alasan mengapa Wan Li Feng begitu percaya diri adalah karena Istana Suci Tianluan sangat kuat. Mereka bahkan mendapat dukungan dari Kuil Ilusi Angin. Kuil Ilusi Angin didukung oleh Istana Ilahi Tertinggi. Jiwanaga kecil hanya memiliki beberapa Dewa Kuno bergelar. Mengapa Wan Li Feng takut? Namun, yang tidak diketahui Wan Li Feng dan yang lainnya adalah bahwa para Tuan muda dan murid jenius yang pergi karena ketakutan segera mengikuti para petinggi ke Jiwanaga untuk meminta maaf ketika mereka kembali ke sekte dan keluarga mereka. Untungnya, Feng Wuchen tidak mempermasalahkannya. Lagipula, Tuan muda itu tidak menyinggung Feng Wuchen. Jika Wan Li Feng dan yang lainnya tahu tentang ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Setelah meninggalkan pavilion Angin Bulan, Wan Li Feng segera pergi mencari Liu Yunfan. – Kaka Wan, kamu, kenapa kamu mencariku? – Liu Yunfan bertanya dengan panik, ekspresinya tidak wajar. – Bukankah ibumu sudah meninggal sebelumnya? – tanya Wan Li Feng. – Ah, ini, Liu Yunfan kehilangan kata-kata. Wan Li Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan suara berat, – Siapa sebenarnya Tuan Mulia Jiwanaga? – Kau pasti tahu identitasnya yang lain, kan? Liu Yunfan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, – Kaka Wan, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu identitas lain dari penguasa Jiwanaga. – Kau tidak tahu. Wan Li Feng berkata dengan galak, – Jika kau tidak tahu, mengapa kau masih begitu takut padanya? – Beritahu saya. – Kaka Wan, aku benar-benar tidak tahu. Yang kutahu dia adalah seorang alkemis yang kuat. Alamnya jauh lebih tinggi dariku. – Tuan Mudawang dan aku hanyalah alkemis alam penguasa kuno. – Selain itu, Tetua Agung menyuruh kami untuk tidak menyinggung perasaannya. – Liu Yunfan berkata dengan takut. Itulah kenyataannya. – Liu Yunfan benar-benar tidak tahu identitas Feng Wu Chen yang lain. – Dia hanya tahu bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis yang sangat kuat. – Tetua Agung kuil telah memberikan perintah agar tidak ada seorang pun yang menyinggung perasaannya. – Alkemis yang kuat. Begitulah. Wan Li Feng mencibir dengan nada meremehkan. – Wan Li Feng akhirnya mengerti. – Untuk dapat membuat Liu Yunfan dan yang lainnya begitu ditakuti, – Alam alkemis penguasa Jiwanaga pastilah sangat kuat. – 202 buku elektronik. – Namun, Wan Li Feng masih mengabaikan satu masalah. – Wan Li Feng dan Liu Yunfan telah bersahabat selama bertahun-tahun. – Dengan dukungan Wan Li Feng, mengapa mereka takut pada Feng Wu Chen? – Para alkemis memang tidak boleh tersinggung. – Karena kamu begitu takut padanya, tampaknya alam alkemisnya sangat kuat. – Namun, Istana Suci Langit Luan memiliki seorang alkemis alam dewa kuno bergelarcian. – Berurusan dengannya semudah membalikkan telapak tangan. – Wan Li Feng mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatan Istana Suci Langit Luan. – Kakak Wan, kamu juga tahu bahwa kekuatan kita tidak dapat dibandingkan dengan Istana Suci Langit Luan. Tentu saja kita tidak berani menyinggung mereka. – Liu Yunfan tersenyum pahit. – Baiklah, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. – Tiga hari lagi, jika kamu ingin pergi melihatnya, pergilah. – Jangan mencari alasan yang tidak masuk akal seperti itu di masa mendatang. – Wan Li Feng menepuk bahu Liu Yunfan dan berbalik untuk pergi. – Liu Yunfan menghela napas lega. Unggungnya basah oleh keringat dingin. – Liu Yunfan paling khawatir dengan ancaman Wan Li Feng. – Lagi pula, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menyinggung Istana Suci Langit Luan. – Tentu saja, jika dia benar-benar harus memilih, Liu Yunfan pasti akan berdiri di pihak Dragon Soul. – Kakak Wan, dia bukan orang yang bisa kau provokasi. Bahkan kuil ilusi angin tidak mampu memprovokasi dia. – Aku harap kau bisa berhenti sekarang. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. – Liu Yunfan berkata dalam hatinya. Dia jelas ingat perintah Tetua Agung. – Liu Yunfan tidak berani berbicara terlalu banyak tentang Feng Wu Chen. – Kembali ke Istana Ilahi asal kekacauan, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sudah menunggu. – Suamiku, apakah mereka menyulitkanmu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan khawatir. – Xiao Xiao, mereka bukan orang baik, kata Liu Qingyang. – Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tiga hari lagi, mereka akan mengambil tindakan. – Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan membiarkan jiwa naga kita melihat betapa kuatnya mereka. – Pada saat itu, kita pasti akan menyesalinya. – Haha, Liu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. – Hei hei, kalau mereka sudah ada di sini, kita akan tahu siapa yang akan menyesalinya. – Jian Xiao mencibir, dan niat membunuh yang kejam terpancar di matanya. – Masih ada tiga hari lagi. Semua orang bisa pergi dan berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. – Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggap serius ancaman Wan Li Feng. – Tuanku, ada berita. Pada saat ini, suara hormat Nightfall tiba-tiba terdengar. – Berita apa? Tanya Feng Wu Chen. – Tuanku, tetua agung dari Istana Dewa Utama Tertinggi muncul di Istana Mata Dewa. Dia seharusnya menyembuhkan Zhao Yanzhong dan yang lainnya. Dia adalah Kaisar Agung sepuluh arah. Nightfall menyampaikan suaranya dengan hormat. – Senja, segera pergi. Dia sudah merasakan kehadiranmu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya. Dengan indera sederhana, dia merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan yang melampaui Kaisar Agung penyihir kuno. – Iya, tuanku. Nightfall menyampaikan suaranya dengan hormat dan ingin segera pergi. Tetapi saat Nightfall hendak pergi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Ini formasi. Ekspresi Nightfall berubah drastis. Dia tidak tahu kapan formasi ungu muncul di bawah kakinya. Malam, ku dengar kau juga anggota jiwa naga. Benarkah? Sebuah suara tua dan Agung terdengar. Tidak bagus. Ekspresi Nightfall berubah lagi. Dia terkejut. Benda tua ini sudah merasakan kehadiranku. Tetua Agung Istana Dewa Utama tertinggi adalah Kaisar Agung sepuluh arah. Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis Kaisar Agung sepuluh arah. Alam seorang alkemis lebih tinggi dari Kaisar Agung penyihir kuno. Dalam bidang alkemis, ia berada di posisi kedua setelah Kaisar Peerless. 3625. Formasi macam apa ini? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku, dan aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatanku sendiri. Night tercengang. Feng Wuchen berani memerintahkanmu untuk melumpuhkan kultifasi Zhao Yanzhong dan yang lainnya. Sebagai balasannya, tetua ini akan melumpuhkan kultifasimu, kata Tetua Agung dengan suara bermartabat dan marah. Apa? Night memucat, kepanikan hebat melanda hatinya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Feng Wuchen, kata Tetua Agung dengan suara berwibawa. Mewah. Begitu dia selesai berbicara, Night memuntahkan darah, dan ekspresinya berubah drastis. Dia bahkan belum melihat Sang Tetua Agung, dia juga belum merasakan apapun, tetapi dia tiba-tiba muntah darah. Night tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Nightfall dapat merasakan bahwa kultifasinya menghilang. Ya, Sang Tetua Agung telah melumpuhkan kultifasinya. Feng Wuchen tidak membunuh Zhao Yanzhong dan yang lainnya, jadi tetua ini tidak akan mengambil nyawamu. Apakah kamu bisa kembali hidup-hidup atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri, kata Tetua Agung dengan suara berwibawa. Setelah formasi susunan itu menghilang, tirai malam pun turun. Kultifasiku telah lumpuh. Night merasa takut sekaligus putus asa. Butuh waktu jutaan tahun baginya untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Ayo! Sosok hitam tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Nightfall. Tetua Agung, dia adalah kaisar kuno Agung, kata Dewa Kunoblucicada dengan hormat. Hanya dia yang memiliki energi dingin ini. Itu adalah suat intent tipe S. Sang Tetua Agung mengerutkan kening seolah-olah dia telah menebak siapa orang itu. Niat pedang tipe S. Dewa Kunoblucicada belum pernah mendengarnya. Mem. Saat itu, dia menerima bimbingan dari kaisar jiwa pedang dan mengembangkan niat pedang yang unik. Di seluruh alam pangu, hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Tetua Agung mengangguk. Siapa dia? Dewa Kunoblucicada bertanya dengan rasa ingin tahu. Sensue, kata Tetua Agung dengan acuh tak acuh. Sensue, ekspresi Dewa Kunoblucicada berubah saat dia berkata dengan kaget, Sensue itu dengan gelar kaisar pedang salju es. Dia benar-benar berhasil membobol kaisar kuno Agung. Sensue menghilang selama bertahun-tahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul kembali, dia tampaknya adalah seseorang dengan jiwa naga. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan Night, kata Tetua Agung dengan acuh tak acuh. Apakah kekuatan jiwa naga begitu mengerikan? Dewa Kunoblucicada tercengang. Dewa kunoblucicada tidak berani mempercayai bahwa Feng Wuchen, yang baru saja menjadi kultifator dunia abadi kuno belum lama ini, mampu melakukan hal seperti itu. Sekarang, dia tidak hanya naik ke alam pangu, tetapi dia juga telah memperkuat jiwa naga ke tingkat yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Jelas tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan hal itu. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Sang Tetua Agung mengerutkan kening, kekuatan jiwa naga tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, jangan lupakan identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah murid kaisar luar angkasa. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penjaga agung pavilion Dewa Kuno. Dengan status setinggi itu, jelas betapa mengerikan kekuatan di belakangnya. Tidak lama kemudian, Dewa Kuno Blutzen memimpin Tetua Agung ke istana belakang. Zhao Yanzhong dan beberapa ratus ahli sedang menunggu. Salam, Tetua Agung, Zhao Yanzhong dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Berdirilah, kata Tetua Agung dengan acuh-ta'acuh, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa situasi Zhao Yanzhong dan yang lainnya. Penatua Agung, kultifasi kami telah lumpuh. Cepat selamatkan kami, kata Zhao Yanzhong dengan sedih dan marah. Mereka semua sangat gelisah dan panik. Mereka semua khawatir tidak akan mampu memulihkan kultifasinya. Jika mereka benar-benar tidak dapat pulih, mereka akan lumpuh seumur hidup. Pada saat itu, mereka pasti akan ditinggalkan tanpa ampun. Segala macam musuh pasti akan datang mencari mereka. Itu pasti akan menjadi akhir yang sangat tragis. Tenanglah dulu, kata Tetua Agung dengan acuh-ta'acuh, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa mereka. Zhao Yanzhong dan yang lainnya langsung terdiam, bahkan menahan napas. Setelah beberapa saat, Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Serangan naik benar-benar kejam. Dia benar-benar menghancurkan lautan energimu dan bahkan memutus semua meridianmu. Pena Tua Agung, apakah kita masih bisa pulih? Zhao Yanzhong menahan kepanikan dan keputusasaannya saat bertanya. Dewa kuno Winmark dan yang lainnya dengan gugup menatap Tetua Agung. Sang Tetua Agung berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak perlu khawatir. Tetua ini dapat memulihkan kultifasimu, tetapi itu akan memakan waktu. Memulihkan meridianmu itu mudah, tetapi memulihkan lautan energimu memerlukan ramuan obat yang kuat. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Yanzhong dan yang lainnya sangat gembira. Mereka akhirnya bisa menyingkirkan kepanikan dan kekhawatiran di hati mereka. Asal mereka bisa pulih, mereka bersedia menghabiskan waktu berapapun. Itu lebih baik daripada menjadi seorang cacat. Terima kasih banyak, Tetua Agung. Terima kasih banyak, Tetua Agung. Zhao Yanzhong dan yang lainnya dengan hormat menyampaikan rasa terima kasih mereka. Melapor ke Hallmaster, tadi, Tetua Agung juga melumpuhkan kultifasi Knight, Dewa kuno Blutzen berkata dengan hormat. Luar biasa, melumpuhkannya adalah hal yang baik. Dia ingin melumpuhkan kultifasinya, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi lumpuh. Zhao Yanzhong menggertakkan giginya karena marah, merasa sangat senang. Dengan Tetua Agung mengambil tindakan, Knight bisa melupakan tentang memulihkan kultifasinya. Dewa kuno Winmark dan yang lainnya merasa sangat puas. Baiklah, Tetua ini akan memulihkan meridian Anda terlebih dahulu, kata Tetua Agung. Pada saat yang sama. Setelah Permaisuri Salju Ilahi menyelamatkan Knight, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Melapor kepada yang terhormat, sesuatu terjadi pada Knight. Kultifasinya dilumpuhkan oleh Tetua Agung Istana Ilahi Utama yang terhormat, Permaisuri Salju Ilahi menjawab dengan hormat. Aku sudah menebaknya, bahwa dia ke Istana Ilahi asal kekacauan surga ke-20 terlebih dahulu, jawab Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen berubah dingin saat dia berpikir, kekuatan jiwa orang tua itu sangat mendominasi. Aku tidak menyangka akan ada seseorang di alam pangu yang bisa mencapai alam yang sama dengan guru. Desir. Tak lama kemudian, Permaisuri Salju Ilahi muncul bersama malam. Saudari Divine Snow, apa yang terjadi pada kakak Knight? Ling Xiao Xiao dan Lan Yue berlari dengan cemas. Kultifasi kakak Knight telah lenyap, Liu Qingyang berkata dengan kaget, agak tidak percaya. Dengan basis kultifasi kaisar malam, mudah dibayangkan betapa mengerikannya orang yang dapat menghancurkan basis kultifasinya. Cedera yang dialami Knight tidak serius, tapi dia tidak memiliki kultifasi sama sekali. Melapor kepada Nyonya terhormat, kultifasi Knight telah lumpuh, jawab Permaisuri Salju Ilahi dengan hormat. Apa? Ekspresi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berubah drastis. Long Sihun, Jian Chou, dan Kiyuniu semuanya muncul dalam sekejap. Permaisuri Salju Ilahi, siapa yang melakukannya? Long Sihun mengerutkan kening dan bertanya. Yang terhormat, Tetua Agung Istana Ilahi Utama, jawab Permaisuri Salju Ilahi. Knight tersenyum pahit dan berkata, benda tua itu sangat kuat. Aku tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Feng Wu Chen datang sekejap, mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa, dan menyuntikannya ke tubuh malam. Knight menatap Feng Wu Chen dengan gugup. Dia tidak tahu apakah Feng Wu Chen dapat memulihkan kultifasinya. Guru tua, apa kabar Big Brother Knight? Bisakah dia memulihkan kultifasinya? Dong Zhantian bertanya dengan cemas. Jangan bicara, kata Zhang Junlan lembut. Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan gugup. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan menarik leluhur kekuatan jiwa. Guru, bagaimana, bisakah itu dipulihkan? Zhang Junlan adalah orang pertama yang bertanya. Tuan yang terhormat, apakah masih ada harapan? Knight bertanya dengan cemas. 3626. Aku bahkan bisa menghidupkan kembali jiwa yang telah hancur. Bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen menepuk bahu Knight dan menyeringai, Jangan khawatir, kamu akan bisa pulih dalam beberapa saat. Namun, kamu akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatanmu. Cincin spasial lima kali sudah cukup. Itu hebat. Terima kasih, Yang Mulia. Knight sangat gembira dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Rasanya seolah-olah dia kembali ke surga dari neraka. Fiu, itu membuatku takut setengah mati. Kupikir kau tidak akan bisa pulih. Liu Qing yang menghela napas lega dan tersenyum. Longhun menganggup dan berkata, Baguslah kalau kamu bisa pulih. Tidak mudah memulihkan Laut Qi yang hancur, dan kultifasi Kaisar Agung saat itu. Tidak hanya membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa, tetapi Anda juga perlu tahu cara memulihkannya. Chu Tiansu tersenyum gembira dan berkata, Tapi itu mudah saja bagi Yang Mulia. Semua orang menghela napas lega. Mereka benar-benar khawatir Feng Wu Chen tidak akan bisa memulihkan kultifasi Knight. Jika dia benar-benar tidak bisa pulih, Knight akan lumpuh seumur hidup. Dengan bantuan leluhur kekuatan jiwa Feng Wu Chen, alam kultifasi Knight pulih dengan cepat. Kekuatanku mulai pulih, Knight semakin bersemangat. Malam juga dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya yang hilang mulai pulih sedikit demi sedikit. Jian Chou tersenyum gembira dan berkata, Yang Mulia sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa memulihkan kultifasi seorang Kaisar Agung. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, Guru, Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi pasti tidak menyangka Anda mampu memulihkan alam kultifasi Kakak Malam dengan begitu mudah. Tetua Agung Istana Dewa Tertinggi adalah Alkemis Sepuluh Kaisar Agung. Dengan tingkat kultifasinya, seharusnya tidak sulit baginya untuk memulihkan tingkat kultifasinya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Namun, karena dia telah bergerak dan bahkan menyentuh jiwa naga kita, Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kakak Feng, bagaimana rencanamu menghadapinya? Melumpuhkan wilayah Alkemisnya, tanya Liu Qingyang. Sekarang bukan saatnya untuk melumpuhkannya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan bermain dengannya perlahan-lahan. Sebentar lagi, aku akan bisa memberinya hadiah besar. Shen Shue, bawa Nightfall kembali dan pulihkan dirimu. Tidak perlu mengawasi Istana Mata Dewa untuk saat ini. Mereka masih butuh waktu untuk pulih, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Baik, tuanku, permaisuri salju suci menjawab dengan hormat. Kemudian, dia membawa Nightfall kembali ke Jiwa Naga. Para leluhur, Qingyang, Little Zhang, dan Qiyu Tian, kembalilah dan berkultivasi. Tidak lama lagi kalian akan menembus alam dewa kuno. Aku sudah menyiapkan pil obat untukmu, kata Feng Wu Chen. Istana Mata Tuhan. Setelah dua jam, Tetua Agung telah membantu Zhao Yan Zhong dan yang lainnya memulihkan meridian mereka. Langkah selanjutnya adalah memulihkan basis kultivasinya. Meskipun Tetua Agung punya cara untuk pulih, itu membutuhkan ramuan obat yang sangat langka dan berharga. Untungnya, Istana Dewa Utama tertinggi memiliki fondasi yang dalam, dan Tetua Agung bersedia menghancurkannya. Sebatang ramuan obat bermutu tinggi yang memancarkan cahaya merah darah samar muncul di depan semua orang. Mereka adalah bunga dan tanaman yang sangat indah, dan mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Di depannya, ramuan obat kelas abadi hanya setumpuk sampah. Rumput awan darah merah, Zhao Yan Zhong dan yang lainnya tercengang. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Ada beberapa alkemis di Istana Mata Dewa, dan mereka tentu saja mengenali rumput awan mengalir darah merah. Sekalipun Zhao Yan Zhong dan yang lainnya bukan ahli alkimia, mereka tetap mengetahui tentang harta karun alam pangu. Pada saat yang sama, mereka sangat tersentuh. Mereka hampir menangis. Sang Tetua Agung bersedia mengambil ramuan obat bermutu tinggi yang sangat berharga itu untuk menyelamatkan mereka. Rumput awan mengalir darah merah dapat memulihkan basis kultifasimu, tetapi kamu memerlukan waktu satu bulan untuk pulih, kata Tetua Agung dengan ringan. Zhao Yan Zhong berkata dengan penuh emosi, Terima kasih, Tetua Agung. Anda bersedia mengeluarkan ramuan obat yang sangat berharga untuk kami. Kami akan melindungi martabat Istana Dewa Utama Tertinggi bahkan jika kami mati. Kami tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Kami bersumpah setia kepada Istana Dewa Utama Tertinggi. Darah semua orang terbakar. Kaisar Mata Gelap, panggil Tetua Agung Lembut. Di sini, Kaisar Mata Kegelapan muncul dan berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Bangun, Tetua Agung tersenyum tipis. Aku tahu kamu marah. Kamu telah melakukan yang terbaik untuk Istana Dewa Utama Tertinggi, dan kamu telah bertanggung jawab atas tatanan surga selama bertahun-tahun. Istana Dewa Utama Tertinggi menyadari kemampuanmu. Ini juga alasan mengapa Dewa Jiwa Iblis Tertinggi menempatkanmu pada posisi yang begitu penting. Aku bisa mengerti mengapa Dewa Jiwa Iblis Tertinggi menghukummu dan membuatmu merasa kecewa dan sangat kecewa. Namun, kamu harus memahami bahwa Dimensol Supreme melakukan ini bukan hanya untuk melindungi ketertiban surga, tetapi juga untuk melindungi martabat Istana Dewa Utama Tertinggi. Saya mengerti, jawab Kaisar Mata Kegelapan dengan hormat. Sang Tetua Agung menganggup puas. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah ramuan terbang ke arahnya. Itu adalah ramuan bermutu Kaisar. Itu memancarkan aura yang kuat dan mengerikan. Zhao Yanzong dan yang lainnya terkejut. Mereka semua tercengang. Ini adalah, Kaisar Mata Kegelapan menatap Tetua Agung dengan kaget dan bingung. Ini akan membantumu menerobos ke alam Kaisar Agung. Ini adalah hadiah dari Dimensol Supreme. Aku sendiri yang membuat ramuan tingkat Kaisar ini. Tidak mudah untuk membuat ramuan tingkat Kaisar. Tetua Agung tersenyum tipis. Terima kasih, Dimensol Supreme. Terima kasih, Tetua Agung. Kaisar Mata Hitam sangat gembira. Dia segera berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhao Yanzong dan yang lainnya sangat iri. Pil Marsial Monarch Grade ini jelas merupakan sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Tetua Agung tersenyum tipis dan berkata, Istana Mata Dewa sedang menghadapi krisis. Meskipun Istana Dewa Utama Tertinggi memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya, akan ada banyak masalah. Tubuh asli jiwa iblis tertinggi belum kembali. Begitu perang pecah, itu pasti akan membuat khawatir sebagian orang yang selama ini diam. Saya harap Anda dapat menangani ini dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tetua Agung. Kaisar Mata Hitam berkata dengan hormat. Darahnya mendidih lagi. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Teroboslah ke alam Kaisar Agung sesegera mungkin. Tetua Agung tersenyum tipis. Saya pamit dulu. Kaisar Mata Hitam pergi dengan hormat. Dia sangat gembira dan tidak sabar untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Kaisar Mata Gelap telah menantikan hari ini selama sejuta tahun. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Baiklah, mari kita mulai. Tetua Agung berkata dengan acuh tak acuh. Ia kemudian melambaikan tangannya dan rumput cahaya merah darah terbang ke udara. Kekuatan jiwa yang dahsyat dan mengerikan diaktifkan. Sang Tetua Agung menjentikan jarinya dan seberkas api menyulut rumput cahaya merah darah. Di bawah kendali Tetua Agung, khasiat obat rumput cahaya merah darah menyebar di sekitar Zhao Yanzhong dan yang lainnya dan memasuki tubuh mereka. Di bawah kekuatan jiwa Tetua Agung yang kuat, Laut Qi yang hancur perlahan pulih. Apakah ini akhirnya dimulai? Di pavilion alkimia, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan senyum berbahaya muncul di wajahnya. Feng Wuchen telah merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari Tetua Agung. Kekuatan jiwa kuno orang tua ini semakin kuat. Kaisar penyihir kuno mengerutkan kening dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, Kaisar penyihir kuno tidak mampu melampaui Tetua Agung dari Istana Dewa Utama tertinggi. Dia memang sangat kuat, namun, dia sangat tidak beruntung karena telah bertemu denganku. Dia bahkan berani menyentuh jiwa nagaku. Feng Wuchen mencibir dan tatapan ganas melintas di matanya. 3627. Kakak senior, apakah kamu akan melakukannya di sini? Kaisar dukun kuno bertanya dengan kaget. Nalan Gong, Wu Zhu, dan Bei Mang Xin tercengang. Ini adalah surga pertama. Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi berada di surga ke-33. Bagaimana Feng Wuchen bisa berhadapan dengan tetua pertama pada jarak yang begitu jauh, dipisahkan oleh 33 surga? Leluhur kekuatan jiwa itu mengerikan. Terlebih lagi, ketika aku memerintahkan Yemu untuk melumpuhkan Zhao Yan Zhong dan yang lainnya, aku diam-diam melakukan sesuatu. Feng Wuchen menyeringai. Nenek moyang kekuatan jiwa ada di Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Kaisar dukun kuno dan tiga orang lainnya berseru. Haha, benar sekali. Feng Wuchen tertawa. Feng Wuchen melakukan ini karena dia ingin mengetahui alam alkimia tetua agung. Dia tidak punya niat buruk dan tidak ingin menghentikan tetua agung memulihkan kultifasi Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Hanya saja tetua agung telah melumpuhkan Yemu. Bagaimana mungkin Feng Wuchen hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Lagi pula, ini adalah kesempatan yang baik. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum, aku menyerang di surga pertama. Orang tua itu jelas tidak tahu siapa aku. Menurutmu, seperti apa ekspresinya saat leluhur kekuatan jiwa yang telah menghilang selama jutaan tahun tiba-tiba muncul. Benda tua itu selalu ditekan oleh guru. Setelah kematian guru, dia telah menjadi alkemis nomor satu di alam pangu selama jutaan tahun. Kaisar Dukun Kuno berkata dengan marah. Orang tua itu selalu datang ke Istana Dewa Alkimia Kuno untuk pamer dan menekan kita hanya karena wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari kita. Tujuan utamanya adalah menginjak-injak martabat guru. Sebentar lagi, dia tidak akan ada lagi, dan dia akan membayar harganya. Feng Wuchen mencibir. Istana Mata Tuhan. Sang tetua agung tengah memulihkan kultifasi Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Dengan bantuan rumput awan aliran darah merah, hal itu tidak sulit bagi tetua agung. Aku akan bisa memulihkan kultifasimu dalam waktu satu jam. Tetua agung tersenyum percaya diri. Akan tetapi, begitu tetua agung selesai berbicara, wajah tuanya berubah drastis. Apa yang kau lakukan? Teriak tetua agung. Zhao Yan Zhong dan yang lainnya terkejut. Mereka semua bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sang tetua agung tiba-tiba meraung? Mengapa kau belum berhenti juga? Tetua agung berteriak, tampak sangat putus asa. Zhao Yan Zhong dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga, sang tetua agung meraung dengan marah. Tetua agung, kami tidak menyentuh apapun. Zhao Yan Zhong berkata dengan polos. Mereka tidak bergerak sama sekali sambil menunggu sang tetua agung merawat mereka. Ada apa dengan kekuatan jiwa ini? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu tirani? Sang tetua agung merasa bingung sekaligus takut. Pukul. Tidak lama kemudian, tetua pertama tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Tetua agung, raut wajah Zhao Yan Zhong dan yang lainnya berubah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa tetua agung meminta mereka berhenti. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara berhenti. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu mengapa tetua pertama yang kuat itu tiba-tiba menyemburkan darah. Tetua agung, apa yang terjadi? Kami tidak menyentuh apapun. Zhao Yan Zhong bingung. Tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan kekuatan jiwamu? Teriak sang tetua agung dengan marah. Pena tua agung, kami tidak memiliki kekuatan jiwa apapun. Zhao Yan Zhong bingung. Tetua agung segera berhenti dan menatap tajam ke arah Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Apa yang salah dengan kekuatan jiwamu? Dari mana kamu mendapatkannya? Kekuatan jiwa, semua orang tercengang. Dari mana mereka mendapatkan kekuatan jiwa? Sekalipun mereka memiliki kekuatan jiwa, itu tidak akan cukup untuk melawan tetua agung. Pena tua agung, kami tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, salah seorang alkemis berkata dengan ngeri. Semua orang menggelengkan kepala, tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Sang tetua agung tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada satupun alkemis yang hadir dapat menyakitinya dengan kekuatan jiwa mereka. Ini adalah, leluhur kekuatan jiwa. Tetua agung berseru kaget. Sang tetua agung memiliki kekuatan jiwa kuno dan sangat kuat. Hanya leluhur kekuatan jiwa yang bisa melukai kekuatan jiwanya. Siapa yang memiliki leluhur kekuatan jiwa? Kaisar Pirles telah meninggal selama jutaan tahun. Dari mana leluhur kekuatan jiwa berasal? Sang tetua agung tidak percaya ada orang yang tega menyakitinya. Para alkemis, keluarlah! Teriak sang tetua agung dengan marah. Pena tua agung, apa yang terjadi? Seorang alkemis dewa kuno bertanya dengan bingung. Ekspresinya sedikit ketakutan. Wajah tetua agung pucat pasti. Aktifkan kekuatan jiwamu, katanya dengan nada muram. Para alkemis ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwa mereka. Namun tidak seorang pun dari mereka memiliki leluhur kekuatan jiwa. Mereka memeriksa satu persatu, tetapi mereka tidak dapat merasakan leluhur kekuatan jiwa. Nenek moyang kekuatan jiwa tidak mungkin ada. Benar-benar mustahil. Namun, kekuatan jiwa tadi jelas milik leluhur kekuatan jiwa. Semua orang memilikinya. Tetua agung ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sang tetua agung merasa bingung. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Kaisar Peerless merupakan satu-satunya yang memiliki leluhur kekuatan jiwa. Mengapa dia merasakan leluhur kekuatan jiwa dalam diri Zhao Yanzhong dan yang lainnya? Apakah itu ilusi? Mustahil. Kalau itu ilusi, dia tidak mungkin terluka. Tetua agung, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Zhao Yanzhong bertanya dengan bingung dan panik. Wajah tetua agung sedikit pucat. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lanjutkan, kata tetua agung dengan nada muram. Ia mengaktifkan kembali kekuatan jiwanya. Tetua agung membakar rumput fajar berdarah merah dengan kekuatan jiwanya sekali lagi. Sejumlah besar saripati obat disuntikan ke tubuh Zhao Yanzhong dan yang lainnya. Pada awalnya, sang tetua agung tidak terlalu memikirkannya. Akan tetapi, ekspresi sang tetua agung berubah drastis saat ia terus mengedarkan kekuatan jiwanya. Leluhur kekuatan jiwa telah muncul lagi. Berhenti, sang tetua agung hampir meledak marah. Dia membentak Zhao Yanzhong dan yang lainnya. Zhao Yanzhong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak memindahkan satu barang pun. Apa yang dilakukan tetua agung? Apakah dia sengaja mencari alasan untuk tidak membantu mereka memulihkan kultifasi mereka? Itu juga tidak masuk akal. Sekalipun dia tidak membantu mereka memulihkan kultifasinya, dia tidak seharusnya menyiksa dirinya sendiri seperti ini, kan? Hah? Sang tetua agung baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya semakin pucat. Tetua agung, Zhao Yanzhong dan yang lainnya tercengang. Nenek moyang kekuatan jiwa. Itu benar. Itu pasti leluhur kekuatan jiwa. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka semua memiliki leluhur kekuatan jiwa? Tetua agung sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Dari manakah leluhur kekuatan jiwa berasal? Kaisar Pirless telah meninggal jutaan tahun lalu. Leluhur kekuatan jiwa tidak mungkin ada. Itu benar-benar mustahil. Di pavilion alkimia jiwa naga, Feng Wuchen memiliki senyum cerah di wajahnya. Bajingan tua ini tidak tahu dari mana leluhur kekuatan jiwa itu berasal. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Kaka senior, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya? Kaisar Dukun Kuno menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Tidak perlu. Bukankah lebih baik membiarkannya takut untuk sementara waktu? Feng Wuchen menyeringai dingin. Bukankah terlalu mudah untuk membunuh seseorang yang menyentuh jiwa nagaku? 3628. Tetua Agung Istana Utama Ilahi Tertinggi sama sekali tidak mengancam Feng Wuchen. Sekalipun dia adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, dia tidak ada apa-apanya di hadapan leluhur kekuatan jiwa. Kaka senior, Anda benar. Ada banyak manfaat memiliki ini di tangan kita, kata Bei Mang Xin sambil tersenyum. Itu benar. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, mampu mengancam benda tua ini adalah hal yang baik bagi kita. Dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan leluhur kekuatan jiwa, dan dia pasti akan pergi ke kuil alkimia kuno. Dengan itu, Feng Wuchen memanggil leluhur kekuatan jiwa. Tetua Agung Istana Utama Ilahi sudah terluka parah, dan itu sudah cukup. Feng Wuchen berada di surga pertama, dan mustahil bagi Tetua Agung Istana Utama Ilahi Tertinggi untuk menemukannya. Tetua Agung Istana Utama Ilahi Tertinggi pasti menyukai hadiah Feng Wuchen. Kaka senior, mari kita kembali ke kuil alkimia kuno sekarang. Kaisar Agung Dukun Kuno tersenyum. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, ya, orang tua itu pasti sudah gila sekarang. Kuil Mata Tuhan. Tetua Agung Istana Utama Ilahi Tertinggi terluka parah setelah diserang dua kali oleh leluhur kekuatan jiwa. Wajah tuanya sangat pucat, dan tubuh jiwanya juga terluka parah. Tetua Agung, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu? Zhao Yan Zhong dan yang lainnya bahkan lebih takut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetua Agung yang terluka parah berkata dengan susah payah, ada kekuatan jiwa yang mengerikan di tubuhmu. Tubuh kita, Zhao Yan Zhong dan yang lainnya tercengang. Di antara mereka, hanya sedikit yang merupakan alkemis. Sisanya bukan alkemis. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang alkemis alam dewa kuno dan bergelar alam dewa kuno dapat menyakiti seorang alkemis alam Kaisar Agung sepuluh penjuru? Dari mana mereka mendapatkan kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu? Itu bukan kekuatan jiwa Anda, tetapi kekuatan jiwa seseorang di tubuh Anda. Tujuan mereka adalah menyergapku. Tetua Agung berkata dengan gigi terkatuk, wajahnya yang pucat tampak garang. Sebagai Tetua Agung Istana Utama Ilahi Tertinggi, satu-satunya alkemis Kaisar Agung sepuluh penjuru di alam pangu, dia terluka parah di hadapan banyak orang. Sang Tetua Agung sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Amarahnya yang mengerikan dan aura pembunuhnya sungguh menyesakkan. Seseorang menyembunyikan kekuatan jiwa di tubuh kita. Ekspresi Zhao Yan Zhong dan yang lainnya berubah. Siapa itu? Siapakah yang memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan hingga mampu melukai Tetua Agung? Siapakah di alam pangu yang bisa melakukan hal itu? Mustahil bagi Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Agung Kilin Surgawi untuk berhasil. Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi adalah alkemis nomor satu. Kecuali Kaisar Peerless terlahir kembali, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan jiwa kuno Tetua Agung itu. Namun, jiwa Tetua pertama terluka parah, artinya ada seseorang dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih mengerikan. Penatua Agung, mungkinkah Kaisar tanpa tanding telah hidup kembali? Zhao Yan Zhong menebak dengan ngeri. Penatua kedua segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kaisar Peerless telah meninggal selama jutaan tahun. Mustahil baginya untuk terlahir kembali. Kekuatan jiwa itu milik Kaisar Peerless. Tetua pertama menggeram marah, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Peerless telah meninggal selama jutaan tahun. Mustahil baginya untuk hidup kembali. Tapi apa masalahnya dengan leluhur kekuatan jiwa? Apa, leluhur kekuatan jiwa Kaisar Peerless? Zhao Yan Zhong dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Itu benar-benar leluhur kekuatan jiwa Kaisar Peerless. Apakah Kaisar Peerless benar-benar hidup kembali? Semakin Zhao Yan Zhong dan yang lainnya memikirkannya, semakin mereka ketakutan. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Dengan siapa kau bertemu? Tanya Tetua Agung dengan nada muram, hatinya terbakar amarah. Ada suara dilubuk hati sang Tetua Agung yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus mendapatkan leluhur kekuatan jiwa. Itu adalah suara serakah dari Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi. Leluhur kekuatan jiwa dapat menekan semua kekuatan jiwa. Ia adalah raja dari semua kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi tidak menginginkannya? Penatua Agung, kami tidak bertemu dengan siapapun. Para alkemis jiwa naga semuanya masih muda, dan mereka hanyalah alkemis Kaisar Kuno, kata seorang alkemis Dewa Kuno bergelar dengan hormat. Zhao Yan Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Agung, kami belum pernah bertemu dengan alkemis hebat manapun akhir-akhir ini. Kami belum pernah ke Kuil Suci Pil Kuno atau Pavilion Pil Ilahi. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke sana. Penatua Agung, banyak alkemis dari alam pangu menghadiri ceramah di Kuil Suci Pil Kuno belum lama ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mereka? Bagaimanapun juga, Kaisar Dukun Kuno adalah murid Kaisar Pirles secara nama, kata seorang alkemis Dewa Kuno dengan hormat. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Kaisar Dukun Kuno tidak mungkin memiliki leluhur kekuatan jiwa. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakannya untuk melawanku sejak lama. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Kuil Suci Pil Kuno adalah yang paling mencurigakan. Sang Tetua Agung tidak ingin percaya bahwa Kuil Suci Pil Kuno memiliki leluhur kekuatan jiwa. Tetapi ini satu-satunya petunjuk yang dimilikinya. Siapakah orangnya? Sang Tetua Agung sangat penasaran. Yang lebih membingungkan Tetua Agung adalah mengapa penyerang itu hanya melukainya alih-alih membunuhnya secara langsung jika mereka memiliki leluhur kekuatan jiwa. Apa yang diinginkan penyerang misterius itu? Sang Tetua Agung bingung. Sang Tetua Agung segera mengambil pil dan menelannya. Ia berkata dengan suara rendah, lanjutkan. Meskipun dia terluka, kekuatan jiwanya tidak terkuras. Jika dia terus membantu Zhao Yanzhong dan yang lainnya memulihkan kultifasinya, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Setelah enam jam, Tetua Agung menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan tujuh rumput matahari terbenam aliran darah merah untuk membantu Zhao Yanzhong dan yang lainnya memulihkan kultifasi mereka. Sang Tetua Agung tidak beristirahat dan segera meninggalkan Istana Mata Dewa menuju kuil suci pil kuno. Meskipun dia tidak yakin, dia harus melakukan perjalanan ke kuil suci pil kuno. Luka-luka Sang Tetua Agung sedikit pulih dengan bantuan pil, tetapi kerusakan pada jiwanya tidak dapat disembuhkan. Dia tidak punya pil ampuh yang bisa menyembuhkan jiwanya. Dia hanya bisa kembali dan berkultifasi perlahan untuk pulih. Di Aula Utama Kuil suci pil kuno, Kaisar Dukun kuno dan yang lainnya telah memperhatikan Tetua Agung. Kaisar Dukun kuno perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Fu Tianjun, bajingan tua itu, benar-benar datang. Luka-lukanya tidak ringan, dan jiwanya rusak parah. Leluhur kekuatan jiwa kakak senior benar-benar mendominasi. Bei Mangsin tersenyum dan merasa bangga. Kaisar Dukun Tua, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar omelan marah Fu Tianjun. Amarah dan auranya yang mengerikan menyapu seluruh istana. Kuil suci pil kuno berada dalam keadaan panik. Monster Tua Fu, kuil suci pil kuno bukanlah tempat bagimu untuk bertindak kejam. Kaisar Dukun kuno berteriak dengan marah saat auranya yang mengerikan meledak. Aura mengerikan dari empat kaisar agung kuno melonjak keluar dengan momentum yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Desir, desir, desir. Detik berikutnya, empat kaisar agung kuno, yang dipimpin oleh kaisar Dukun kuno, serta para tetua kuil suci pil kuno dan para penjaga Ye Tianyuan, muncul satu demi satu. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Monster Tua Fu, beraninya kau bersikap kejam di kuil suci pil kuno milikku dengan luka-lukamu. Apakah kau di sini untuk mati? kata kaisar Dukun kuno dengan galak. 3629. Kamu mau mati? Fu Tianjun menggeram. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Fu Tianjun tidak takut pada empat kaisar agung meskipun dia terluka parah. Akan tetapi, dia tidak yakin bisa mengalahkan empat kaisar agung saat jiwanya sangat terkuras. Tentu saja, jika leluhur jiwa benar-benar berada di aula suci pil kuno, Fu Tianjun tidak akan sebanding dengannya. Monster Tua Fu, jarang sekali kami bertemu denganmu saat kau terluka parah. Kami benar-benar ingin melihat apakah kami bisa membunuhmu. Nalan Gong mencibir. Jika kau ingin mencobanya, silakan saja. Fu Tianjun berkata dengan dingin sambil mengedarkan kekuatan jiwa kunonya. Pada saat yang sama, ia sedang mencari leluhur jiwa. Namun, betapa kecewanya Fu Tianjun, dia sama sekali tidak dapat merasakan aura leluhur kekuatan jiwa. Sudahlah, apa yang kau lakukan di sini? Tanya kaisar dukun kuno dengan tidak sabar. Fu Tianjun mungkin lemah, tetapi kaisar agung tidak berani membunuhnya saat ini. Sekalipun mereka punya kesempatan sekarang, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Fu Tianjun didukung oleh monster Sol Soverein. Tentu saja, Fu Tianjun tidak berani menyerang secara sungguhan. Bagaimanapun, leluhur jiwa bisa membunuhnya. Jika leluhur jiwa benar-benar ada di aula suci pil kuno, aku pasti bisa merasakannya. Fu Tianjun berpikir dalam hati. Dia sangat yakin akan hal ini. Tetapi jika leluhur jiwa tidak berada di aula suci pil kuno, lalu dimanakah dia berada? Siapa leluhur jiwa? Fu Tianjun bertanya dengan muram sambil menatap kaisar dukun kuno. Nenek moyang jiwa, kaisar dukun kuno terdiam sejenak, lalu mencibir. Monster tua Fu, sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi kau masih belum menyerah. Kau selalu ingin memata-matai leluhur jiwa tuanku. Nalan Gong mencibir dengan nada menghina. Si tua monster Fu, kau tidak berhak menyentuh leluhur jiwa. Lagi pula, apakah kau tahu di mana kaisar tanpa tanding berada? Fu Tianjun mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar tidak tahu tentang leluhur jiwa, atau mereka hanya berpura-pura? Leluhur jiwa telah muncul kembali. Tidak mungkin mereka tidak mengetahuinya. Aku dilukai oleh leluhur jiwa, kata Fu Tianjun dengan muram. Apa katamu? Ekspresi kaisar agung sihir kuno berubah drastis. Semua orang di kuil alkimia kuno berseru kaget. Kaisar agung ilmu sihir kuno langsung bertanya, Fu si aneh tua, kamu bilang kamu terluka oleh leluhur kekuatan jiwa. Siapa yang memiliki leluhur kekuatan jiwa? Monster tua Fu, jangan bicara omong kosong di sini. Teriak Nalan Gong dengan marah. Fu Tianjun kecewa ketika melihat reaksi kaisar dukun kuno dan yang lainnya. Kaisar agung sihir kuno dan yang lainnya tidak tahu bahwa leluhur kekuatan jiwa telah muncul di alam pangu. Fu Tianjun awalnya ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi tampaknya itu tidak diperlukan lagi. Leluhur kekuatan jiwa jelas tidak bersama mereka, juga tidak ada di kuil alkimia kuno. Kalau tidak, dengan karakter penyihir kuno, dia pasti sudah menunjukkannya sejak lama. Tidak perlu menyembunyikannya, tapi siapa sebenarnya yang memiliki leluhur kekuatan jiwa? Apakah itu benar-benar kaisar yang tak tertandingi? Fu Tianjun semakin penasaran. Leluhur Soulforce sangatlah tirani, dan tidak mudah untuk merebutnya. Ditambah lagi, ia telah menghilang selama jutaan tahun. Tidak aneh bagi Fu Tianjun untuk menebak bahwa itu adalah kaisar yang tak tertandingi. Fu Tianjun tidak menjawab dan segera pergi. Monster tua Fu, kau belum menjawab pertanyaanku. Kaisar dukun kuno meraung marah. Setelah Fu Tianjun pergi, Bei Mangsin mencibir, bajingan tua itu sedang menguji kita. Huff, kau tidak memenuhi syarat untuk menyentuh leluhur kekuatan jiwa. Kaisar dukun kuno mencibir dengan jijik. Nalan Gong mencibir, bahkan jika monster tua Fu tahu siapa yang memiliki leluhur kekuatan jiwa, dia tidak akan bisa mengambilnya. Dia sedang mencari kematian. Bei Mangsin mencibir, hanya saja kakak senior tidak ingin menyentuhnya untuk saat ini. Leluhur kekuatan jiwa hanyalah cara untuk menanamkan rasa takut padanya. Setelah kembali ke kuil utama yang berdaulat, Fu Tianjun segera mengirim alkemis kuat untuk secara diam-diam melacak leluhur kekuatan jiwa. Leluhur kekuatan jiwa telah menghilang selama jutaan tahun, dan jarang muncul kembali di alam pangu. Bagaimana mungkin Fu Tianjun membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Leluhur kekuatan jiwa hanya bisa jatuh ke tangannya. Hanya dia yang berhak mengendalikan leluhur kekuatan jiwa. Kakak senior, bajingan tua Fu Tianjun memang ada di sini untuk leluhur kekuatan jiwa, tapi dia tidak yakin. Dia hanya di sini untuk menguji kita. Dengan kepribadian Fu Tianjun, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menangkap leluhur kekuatan jiwa. Dia pasti akan melakukan apapun untuk melacaknya. Kaisar Dukun Kuno segera mengirimkan suaranya kepada Feng Wuchen. Jangan khawatir tentang dia, jawab Feng Wuchen. Dia sama sekali tidak peduli dengan Fu Tianjun. Fu Tianjun telah membantu Zhao Yan Zhong dan yang lainnya memulihkan kultifasi mereka, tetapi mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih. Oleh karena itu, Feng Wuchen lebih peduli untuk berjuang maju secepat mungkin. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Para ahli dari Istana Suci Langit Luan dan sejumlah kekuatan besar lainnya telah menuju ke kuil asal mula kekacauan. Ada lebih dari selusin dewa kuno bergelar, puluhan dewa kuno, dan ribuan penguasa kuno dan kaisar kuno. Antreannya mengerikan. Karena jiwa naga tidak mau menyerah, mereka harus menunjukkan kekuatan mereka dan turun dengan sikap para ahli. Mereka akan menggunakan cara yang paling kejam untuk menghancurkan jiwa naga. Penguasa tertinggi jiwa naga, apakah kau siap? Wan Li Feng mencibir dengan bangga. Dia tidak sabar untuk melihat ketakutan dan penyesalan di wajah Feng Wuchen. Selama tiga hari ini, Wan Li Feng terus-menerus memikirkan ekspresi Feng Wuchen yang ketakutan dan menyesal. Tiga hari adalah waktu yang singkat, tetapi Wan Li Feng merasa seperti telah menunggu selama tiga tahun. Kaka Wan, aku jamin saat penguasa jiwa naga melihat barisan kita yang kuat, kakinya pasti akan lemas karena takut, haha. Seorang tuan muda tertawa gembira. Itu benar, tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, mereka hanyalah beberapa dewa kuno bergelar. Mereka pasti tidak akan jauh lebih kuat dari penguasa jiwa naga. Tuan muda lainnya berkata dengan bersemangat. Wan Li Feng tersenyum bangga, tuan muda ini pasti akan memberitahunya betapa bodohnya menjadikan kita musuh. Aku juga akan memberitahunya konsekuensi bersikap sombong di hadapan tuan muda ini. Master Istana Langit Luan berkata dengan acuh tak acuh, jangan meremehkan lawan manapun. Jika jiwa naga dapat berjuang menuju surga ke-20, dia jelas tidak lemah. Ayah, dengan kultifasimu, apakah kau takut pada jiwa naga? Wan Li Feng berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius jiwa naga. Pada saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya sudah menunggu dengan hormat di Istana Ilahi asal kekacauan. Tak lama kemudian, ribuan ahli dari Istana Langit Luan dan beberapa pasukan besar muncul di langit di atas Istana Ilahi asal keos. Aura mengerikan menyapu seperti badai. Oh, barisan ini sungguh tidak sedikit. Liu Qing yang tersenyum tipis. Ada beberapa dewa kuno bergelar biru. Mereka sangat kuat. Bibir Jian Chou melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Feng Wuchen meliriknya dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Mereka memang sangat kuat. Tuan Penguasa Jiwa Naga, apakah kau melihatnya? Inilah kekuatan kita. Apakah kamu takut? Apakah kamu merasa betapa bodohnya dirimu? Wan Li Feng tersenyum bangga sambil menatap Feng Wuchen. Wan Li Feng telah menahan kalimat ini selama tiga hari. 3630. Feng, R. Apakah dia Penguasa Jiwa Naga? Tatapan mata Master Istana Langit Luan, para tetua, dan pemimpin faksi lain semuanya tertuju pada Feng Wuchen. Ayah, benar sekali. Anak itu adalah Penguasa Jiwa Naga, Dewa Kuno bergelar hijau. Wan Li Feng tersenyum dingin, rasa jijik tergambar di wajahnya. Seorang tetua berkata dengan acuh tak acuh, untuk dapat menjadi Penguasa Jiwa Naga di usia yang begitu muda dan bahkan melangkah ke alam Dewa Kuno bergelar, tampaknya dia juga seorang jenius yang luar biasa. Anak ini telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Master Istana ini sebenarnya tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya. Seorang Master Istana berkata dengan heran. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun dari tubuh Feng Wuchen. Ayah, itu hanya Dewa Kuno bergelar hijau. Kakawan bisa menghadapinya sendirian. Dengan kekuatan kita, melenyapkan jiwa naga semudah membalikkan tangan. Seorang tuan muda mencibir. Dia menyilangkan lengannya di depan dada dan sangat sombong. Dengan barisan yang begitu kuat dan mengerikan, mereka pasti bisa mengalahkan Dragon Soul. Kepala Istana Hunyuan, kau punya nyali. Berani-beraninya kau berkolusi dengan jiwa naga dan menjadi musuh dari faksi-faksi utama di lapisan langit ke-20. Kata Kepala Istana Langit Luan dengan dingin. Ia menatap tajam ke arah Kepala Istana Hunyuan. Ekspresi Kepala Istana Hunyuan tidak berubah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya yang tajam menyapu ke arah Feng Wu Chen lagi. Master Istana Langit Luan melanjutkan, Penguasa Jiwa Naga, Jiwa Naga dan Istana Suci Langit Luan tidak memiliki permusuhan, tetapi kamu seharusnya tidak melangkah ke lapisan surga ke-20. Kamu seharusnya tidak bermimpi mengendalikan lapisan surga ke-20. Tuan Istana sudah memberimu kesempatan tiga hari yang lalu. Sederhananya, Wan Li Feng mengundang Feng Wu Chen tiga hari lalu adalah ide dari Master Istana Langit Luan. Menaklukkan Jiwa Naga juga merupakan ide dari Master Istana Langit Luan. Tuan Penguasa Jiwa Naga, apakah kamu masih bisa bersikap sombong sekarang? Seorang Tuan Muda mencibir dengan sikap merendahkan. Penguasa Jiwa Naga, jangan katakan bahwa Jiwa Nagamu hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Kalau tidak, kau akan mengecewakan kami. Tuan Muda lainnya mencibir. Sekalipun Anda menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Karena Jiwa Naga tidak mau tunduk, maka lenyaplah. Seorang Tuan Muda mencibir dengan nada menghina, seolah-olah dia bisa menghancurkan Jiwa Naga dengan lambayan tangannya. Penguasa Jiwa Naga, jika kau takut, berlututlah sekarang dan Tuan Muda ini mungkin akan mengampuni nyawamu. Wan Li Feng mencibir dengan nada mengejek. Takut, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir, bagaimana kamu bisa tahu? Atau bagaimana Anda tahu? Tidak ada sedikitpun rasa takut atau panik di wajah Feng Wu Chen. Dia jelas terlihat tenang dan kalem, tanpa ada perubahan ekspresi apapun. Melihat ekspresi mencibir Feng Wu Chen, Wan Li Feng dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Mengapa Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak takut? Mungkinkah kekuatan mereka tidak cukup menakutkan? Setelah menantikannya selama tiga hari, Feng Wu Chen bukan saja tidak takut, cibirannya bahkan tampak mengandung sedikit ejekan. Bukan hanya Feng Wu Chen, Wan Li Feng melihat sekeliling. Orang-orang dari Dragon Soul dan Chaos Origin Divine Palace tidak menunjukkan rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Li Feng tidak berani mempercayainya. Penguasa Jiwa Naga memang sombong, tapi kamu sangat percaya diri. Master Istana Langit Lu Wan mencibir. Setelah diindra dengan saksama, Jiwa Naga hanya memiliki sedikit dewa kuno bergelar, dan yang terkuat hanyalah dewa kuno bergelar Cian. Selain itu, tidak ada ahli yang lebih kuat di seluruh Istana Ilahi asal kekacauan. Kepala Istana Langit Lu Wan merasa sangat lega. Wajah Wan Li Feng langsung menjadi muram. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak dengan marah, bocah, beraninya kau bersikap begitu sombong saat menghadapi kematian. Inikah kekuatanmu yang terkuat? Seharusnya tidak, kan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis, dengan sedikit nada menghina. Apa maksud Feng Wu Chen? Istana Langit Lu Wan dan kekuatan besar lainnya memiliki begitu banyak ahli, dan mereka tidak cukup kuat. Feng Wu Chen tidak menaruhnya di matanya. Wajah Master Istana Langit Lu Wan, Wan Li Feng, dan yang lainnya semuanya menjadi muram. Anak nakal, berani sekali kau meremehkan kami. Kau sedang mencari kematian. Wan Li Feng sangat marah, dan niat membunuhnya meledak dengan liar. Tuan Istana Langit Lu Wan, cepat berikan perintah untuk menghancurkan Jiwa Naga. Seorang Tuan Muda tidak tahan lagi dan berkata dengan marah. Tuan Muda ini pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Hari ini, kita harus membunuh mereka semua. Tuan Muda lainnya menggertakan giginya dan meraung. Niat membunuhnya yang ganas menyebar seperti badai. Mengabaikan kemarahan Wan Li Feng dan yang lainnya, Feng Wu Chen melanjutkan sambil tersenyum, mengapa kuil angin ilusi tidak datang. Mungkinkah mereka takut pada Jiwa Naga? Huff! Jiwa Naga tidak memenuhi syarat. Teriak Wan Li Feng dengan marah. Ledakan! Saat raungan marah itu berakhir, Wan Li Feng yang tidak tahan lagi tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia menginjak kekosongan dan dengan suara ledakan, dia dengan gila menyerang Feng Wu Chen di istana di bawah. Aura tirani meledak. Feng Wu Chen mendesak kekuatan garis keturunannya, dan juga mengeluarkan baju perang dan mata-mataharinya. Kekuatan tempurnya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan tempur adik Feng langsung meningkat beberapa kali lipat. Wajah Santong penuh dengan keterkejutan. Long Xiao Yang berkata dengan kaget, itu masih terus meningkat. Sangat kuat. Kekuatan garis keturunan penguasa tertinggi sudah menjadi semakin menakutkan. Jian Chou dan yang lainnya tercengang. Master Istana Langit Luan sedikit mengernyit dan berkata, kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu sombong? Aura garis keturunan bahkan lebih mengerikan daripada binatang mutan kuno. Meningkatkan kekuatan tempur. Apakah kepercayaan diri dan kesombonganmu berasal dari sini? Wan Li Feng berkata dengan galak, masih tidak menaruh perhatian pada Feng Wu Chen. Sudut mulut Feng Wu Chen melengkung membentuk senyum dingin. Tak mau kalah, dia melesat ke langit. Huff. Berikan hidupku. Tuan muda ini bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Wan Li Feng meraung. Tinjunya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dan memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Huff. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kakak Wan bisa melumpuhkannya dengan satu pukulan. Seorang tuan muda mencibir dengan nada meremehkan. Ini yang disebut mencari kematian. Dewa kuno bergelar hijau ingin bertarung dengan dewa kuno bergelar biru kehijauan. Dasar bodoh. Ejek tuan muda lainnya. Dalam benak mereka, mereka telah melihat adegan Feng Wu Chen hancur berkeping-keping oleh pukulan Wan Li Feng. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling pukul. Dengan suara ledakan, riak energi yang mengerikan menyebar dalam bentuk lingkaran. Ruang bergetar hebat dan terkoyak, dan angin menimbulkan malapetaka. Apa? Ini? Bagaimana ini mungkin? Suara terkejut Wan Li Feng tiba-tiba terdengar. Dalam bentrokan tinju yang sengit, Feng Wu Chen benar-benar menghalangi kekuatan Wan Li Feng. Mendesis. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Wan Li Feng adalah dewa kuno bergelar Cian. Bahkan jika kekuatan tempur Feng Wu Chen telah meningkat pesat, dia masih dewa kuno bergelar hijau. Bagaimana dia bisa menghalangi kekuatan dewa kuno bergelar biru? Ini sungguh mustahil. Dia, dia benar-benar menghalangi kekuatan Feng Er. Wajah Master Istana Langit Luan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan wajah tuannya membatu. Kakak Wan adalah dewa kuno bergelar Cian. Bagaimana mungkin dewa kuno bergelar hijau memiliki kekuatan seperti itu? Seorang tuan muda berkata dengan ngeri, dan tubuhnya mulai gemetar. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dela kuno bergelar hijau tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu.